Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh setelah-setelahurku semuanya darah-setelahurku semuanya Alhamdulillah, wa syukurillah, wa animatillah la khala walaku wa ta'ila billah Allahumma salli ala muhammadin wa ala li muhammad tamabadu setelahurku semuanya, pagi ini, hari ini saya memenuhi undangan dari Bapeda di Pendopo, Bupati Wonosobo dalam rangka pengumuman Lomba Grenova Alhamdulillah beberapa waktu lalu kami melakukan presentasi Lomba Grenova di Aula Bapeda dan Alhamdulillah masuk 10 besar dan hari ini nanti kita akan menyaksikan tentang pengumuman dari hasil Grenova itu, apapun hasilnya tujuan saya ikut dalam Lomba ini bukanlah untuk mencari kemenangan ataupun mencari kebanggaan hanya sekedar ingin memberikan informasi bahwa dari limbah bulu domba ini ada manfaat potensi yang luar biasa dan bisa memberikan potensi ekonomi yang luar biasa ketika kita sungguh-sungguh ingin mengharapnya jadi kalau pun nanti saya menang itu bukan kemenangan diri saya tapi sesungguhnya kemenangan itu untuk para teman-teman peternak domba para pelaku ekonomi kreatif dimana harapannya ke depan dari satu produk sepatu berbahan bulu domba ini kemudian bisa menggerakkan ekonomi secara makro dari tingkat hulu berupa para peternak-peternak ini kemudian hilirnya nanti dari industri kreatif ini sampai ke sepatu mudah-mudahan gerbong ini akan kita gerakkan bersama dimulai dari sebuah sepatu berbahan bulu domba yang selanjutnya akan kita beri merek Mendo Won Mendo Wono Sobo oke nanti saksikan video ini jangan lupa mampir untuk subscribe like dan share jika memang memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman terima terima kasih selamat menikmati 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 bagi para dulur-dulur semua, para ngarit mania, para pria sejati yang tidak takut panas, tidak takut hujan dingin berjuang untuk ternaknya, untuk keluarganya. Dan mudah-mudahan ke depan melalui sepatu bulu domba ini bisa dihilirisasi, kemudian bisa dijadikan produk yang menjadi kebakaan Wonosobo dan bisa mengangkat ekonomi kreatif yang ada khususnya di Wonosobo. Dan ke depan mudah-mudahan bisa menginspirasi Indonesia dan mendunia bersama Dombos Domba Wonosobo. Jangan lupa like, subscribe, and share. Mudah-mudahan kita terus bisa menginspirasi, memotivasi, mengedukasi, dan memberikan informasi yang positif bagi teman-teman semuanya. Di akhiri dari pendopo Kabupaten Wonosobo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saja, Alhamdulillah, tentu saja selamat buat Mas Bawo yang sudah atas rahian prestasi ini. Sesuatu yang luar biasa, bisa bagian dari inovasi sesuatu mungkin masih sangat jarang. Mudah-mudahan semangatnya terus menular kepada teman-teman, kepada anak-anak muda untuk terus berkiprah, melakukan hal-hal baru untuk membantu memberi kontribusi bagi anak-anak muda di Wonosobo, bagi perkembangan ekonomi di Kabupaten Wonosobo. Selamat ada kabarnya. Terima kasih Pak. Saya kagum dengan Pak Wibowo, usia tidak membatasi beliau untuk berinovasi, bahkan di Grenova ini terbukti beliau mengalahkan yang lebih muda-muda. Tapi yang saya lihat adalah pertama adalah konsistensi dari Pak Wibowo. Beliau melakukan sesuatu hal yang kecil, tapi istiqomah. Dan ini yang jarang dimiliki oleh anak muda. Dan saya akan belajar itu dengan Pak Wibowo tentang hal itu. Istiqomah, kecil-kecil, berinovasi terus. Dan Alhamdulillah ini menjadi juara juga di Wonosobo, Grenova 2021. Kita selamat, semoga besok lebih berkembang. Dombosnya jadi macam-macam produk dan bermanfaat bagi masyarakat. Amin, amin. Sukses. Terima kasih, Mas Alhamdulillah. Terima kasih.